Sejak beredar berita yang menyebutkan jika artis belia Arumi Bahshin kabur untuk kedua kalinya dari rumah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menegaskan bahwa Arumi yang terlibat persteruan dengan orang tuanya sudah berada dalam lindungan lembaga tersebut. Namun sayang, sudah berminggu-minggu kasus persteruan Arumi dan keluarganya tak kunjung menemukan penyelesaian. Hal itulah yang kini menjadi pertanyaan dari Arumi yang diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang. Sementara melalui wakil ketuanya, Asro Runiam Soleh, lembaga KPAI hingga saat ini masih menggodok bagaimana cara penyelesaian dari kasus persteruan Arumi dengan orang tuanya. Jadi kalau kita bicara perkembangan Arumi, perkembangannya masih belum ada perkembangan ini saat ini. Kecuali kita masih mendesap ya KPAI, ya para komisioner yang baru saat ini agar segera menuntaskan kasus Arumi. Janganlah mereka terlalu lama mengambangkan persoalan ini dan sampai saat ini tidak juga mampu untuk membuktikan bahwa Arumi itu ada dalam pengawasan dan penguasan mereka. Ya, dan membuktikan dengan cara misalnya membiarkan kami mendengar pembicaraan via telepon antara anggota KPAI dengan Arumi. Bahkan mungkin juga bisa berbicara langsung dengan Arumi via telepon yang digunakan oleh KPAI. Ya, sampai sekarang kita belajar terus, kita upayakan penyelesaian sesegera mungkin. Ya, yang jelas masalah ini didalami dan lagi proses penyelesaian gitu, ya. Merasa dalam kasus Arumi ini KPAI dinilai terlalu lamban menyelesaikan, kabarnya belum lama ini pihak Arumi mendatangi kantor KPAI untuk menanyakan kondisi terakhir Arumi, serta meminta jalan tengah penyelesaian dari persoalan Arumi dengan keluarganya tersebut. Dan menurut pihak keluarga Arumi dan KPAI sendiri, dari hasil pertemuan yang terjadi beberapa waktu lalu, dipastikan jika dalam waktu dekat ini, kedua belah pihak akan menempuh jalur mediasi yang beberapa waktu lalu sempat tak terrealisasi. Kita tunggu saja, dan semoga kasus Arumi dengan orang tuanya segera berakhir. Ya, sebagai bapak kan ngomongin nanya soal anaknya, kemudian bagaimana proses selanjutnya, kemudian intinya mencari titik temu untuk penyelesaian. Yang jelas, posisi KPAI sebagai Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki tugas untuk melakukan perlindungan kepada seluruh anak Indonesia. Ya, jadi pada kesempatan ini, saya ingin menghimbau kepada Arumi. Ya, karena bagaimanapun Arumi itu adalah klien saya. Ya, saya dipercaya untuk menjadi legal advisor-nya. Jadi, sangat disayangkan ketika dia ingin mengambil langkah-langkah hukum apapun, dia tidak berkonsultasi dengan saya. Ya, mengambil langkah sendiri yang akhirnya akibatnya menjadi seperti ini. Jadi, seharusnya dia harus melibatkan saya sehingga saya juga bisa memberikan perlindungan payung hukum bagi Arumi, bahkan dari tindakan-tindakan anarsis orang tuanya pun jika ada. Ya, tanya yang terkata. Ya, yang jelas kita lagi proses penyelesaian itu ya. Yang terbaik. Ya, yang jelas sudah ada titik kesempatan. Tadi itu ketemu penyelesaian hati-hati. Sampai jumpa di video selanjutnya.